Ada rasa buah, ada rasa coca-cola, ada yang rasa ini apa, air dingin Halo Jemba berduat, Halo Jemba berduat, Halo Jemba berduat, Halo Jemba berduat, Halo Jemba berduat Halo Jemba berduat, welcome back to my channel Jadi yang jisku tuh lagi di Malaysia, nah ini aku lagi di apartemen temen aku di Malaysia pokoknya Terus kemarin tuh pas aku lagi ke mall, tiba-tiba aku kayak ngeliat ada supermarket Jepang gitu loh Terus aku kayak, ayo kita masuk yuk gitu Terus habis itu aku ketemu jajaran-jajaran lucu banget kayak aku Oke bentar nih aku kasih liat kalian bentukan supermarketnya kayak gimana Sampai menonton Oke guys, kita sudah sampe supermarketnya, sekarang kita masuk, let's go Aku suka banget supermarketnya, kayak warna-warna banget gitu guys Kayak semuanya tuh berwarna disini, kayak hidup aku berwarna banget Siapnya kayak menarik banget gitu loh supermarketnya Ini ada permen-permen lucu gitu guys, liat Tuh ada permen karet, wow rasa Doraemon Ini aku mau cobain, ini minuman Shinchan guys, liat tuh, lucu banget, aku cobain Liat ini ada coklat kiri-kiri guys, apa isinya? Ini ada yang udah kebuka nih, coba aku mau ngintip lah Sekarang ngintip, lo Kita ambil satu guys, kita liat tinggi ini Satu Ini ada coklat burger nih kayaknya nih guys, apa ini? Kita cobain ini Oh jadi tuh kayak sirop es krim gitu, tapi dalam bola kayak gini loh, kita cobain Ini ada kue-kuenya lucu banget, ada gambar ini, kura-kura Eh siapa itu, siapa ini, hamster ya? Lucu, lucu banget bentukin, lucu Guys liat stroberinya bagus-bagus banget, liat segede gentong, liat Lucu banget liat, dikasih tanda peringatan jangan dicolok stroberinya Atau kita colok aja ya, karena kan kayak peraturan dibontok, dilanggar Gak, gak boleh kayak gitu Liat deh, ada jelly isinya bunga, liat, bunga sakura Ini udah banyak nih, jelly isi lemon, ini apa ini? Gak tau apa Nih, kiwi, liat, kiwi, kiwi Kita cobain, isi bunga aja guys Mungkin aku mau cobain ini juga, ini dango-dangoan ini, kue tepungnya Jepang Ini apa ini? Kita cobain aja, aku gak tau ini apa, tapi kita cobain aja Oke, sekarang kita bayar, disini Thank you Oke, aku udah beli guys Apakah kalian sudah menonton video supermarketnya? Oh, karena kalian sudah menonton video supermarketnya, sekarang Jiska mau kasih liat belanja-belanjain apa yang udah Jiska beli Dan kita bakal review makanannya satu-satu Apakah kalian siap? Tiga lima sekiran Jalan! Ini dia makanan-makanan yang Jiska beli kemarin di supermarket Jepang Sekarang kita mau makan yang mana dulu ya? Makanan pertama kita Wah, nah ini dia nih, kebentukannya Shinchan gitu tuh Kita buka ya, aku juga gak tau sih ini apa Meniknya mesti kasih air dingin gitu ya Apakah ini kita liat? Dikasih gelas Ini cem banget lah Oh my god, cem banget Oke Sekarang ini kita harus kasih air dingin Bentar aku ambil air dinginnya dulu Diam disitu, jangan pergi kemana-mana Diam, diam disitu Diam dulu guys, tunggu bentar Diam disitu Tunggu dulu, diam Dua jam kemudian Oke, mana petunjuknya? Sini aku baca dulu Aku gak ngerti dia ngomong apa sih Ini kayak bahasa cintang gitu loh Jadi bubuknya ini kayak gini Bentukannya lucu banget ya Jadi abis itu kita buka Terus kita masukin ke sini Bubuk Shinchan Kita masukin Kita masukin air dinginnya Oke Terus kenapa dia? Oh Dia belebak-belebak Liat tuh Dia belebak-belebak guys Kayaknya udah ya dia Kita cobain minuman Shinchan ini Oke aku belum minum Hehehe Kita minum Rasanya kayak Rasanya kayak Itu sih Jujur aku haus banget Jadi aku mau habisin sih Rasanya kayak apa sih Pokoknya dia ada rasa Kayak asemnya Manisnya gitu Kayak ada soda-sodanya Begitulah Terus ini atasnya putih-putih Kayak creamy gitu loh Kayak ada es cream gitu Lumayan enak Segar nih si minuman Shinchan Aku kasih red 7 per 10 Tapi gelasnya lucu banget Ini bisa minum buat 50 ribu kali lagi Next Hehehe Hehehe Ini aku beli Karena dia lucu banget Nih ya Kerenang sesuatu Gak kayak ada Grendeng-grendengnya gitu Kita coba buka ya Eh apa itu? Eh pecah kah? Hehehe Hehehe Pecah Hehehe Pecah Hollipopnya pecah Hehehe Gini bentuk hollipopnya Hehehe Eh kupinya agak ilang sebelah ya Kita coba Hehehe 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 Aku tuh gak sabarin kalo makan lollipop sama permen yang keras kayak gini Penangnya jir Penangku langsung telan rasanya Hehehe Lollipop biasa toh Akhirnya tuh ada suara grendeng-grendengnya tuh Tian aku lollipop terus dalemnya tuh kayak ada permen-permen kecil gitu loh Jadi kayak lucu gitu Ternyata aja lollipop biasanya Udah lah ya Tapi rasanya lumayan enak sih 7 per 10 lah Next Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Lihat-lihat Kita buka isinya Yeh, lucu banget liat deh So cute Yang ini yang ada squishy-nya dulu nih Kan tau gak squishy? Squishy yang dipencet-pencet itu Nah itu dulu ada squishy-squishy-nya nih Ada banyak coklatnya Liat deh Ups, jatuh semua Aku mau cobain yang ini dulu pokoknya Ini lucu banget bentukannya Oh bentukannya kayak coklat Cobain Hmm Biskuitnya dalamnya Yang ini enak banget Kayak coklat sama biskuit gitu Coba yang ini kali ya Eh tapi ini juga lucu sih Eh tapi yang ini juga lucu yang warna hitam Semuanya aja aku cobain Ini dulu deh aku mau cobain yang putih nih Oh yang ini kayak oreo nih Hitam putih ya warna-warnanya Yang ini, cobain Hmm Enak banget Hmm Ini yang ini enak banget aku kasih 8,5 per 10 Cajinya lucu banget tuh Oke next, next, next Kalian mau liat gak? Nih Nih si kelinci gila ini sekarang bentukannya kayak gimana Liat nih Nih Udah gara bentuknya dia Udah meleleh entah kemana perginya Cepet banget melelehnya 5 menit udah aku kasihin lagi Makanya dia udah kayak Batu sekarang Jadi gak bisa dimakan Masih begini aku makannya Ups Oke kita cobain Oke Bukan gak enak Kayaknya udah pasti deh Next kita sekarang mau cobain burger burgeran Aku gak tau sih ini apa sih jujur Oh biskuit Ini dia biskuit bentuk burger Eh kita buka Jadi belakangnya kayak gini Kita buka Ih bentukannya gak kayak burger loh Nah Eh kayak burger dikit sih ya tapi Ini gak kayak burger banget Liat deh bedanya sama gambar fotonya Liat deh Jelek aslinya Tapi kita tidak boleh menilai sesuatu Hanya dari bentukan mukanya aja Siapa tau dia enak banget gitu Kita coba aja deh Gitu gak usah banyak ngomong Cobain ya si burger gila ini Kan Enak Enak Kayak biskuit sama coklat rasanya Emang biskuit coklat sih sebenernya Enak yang ini enak Aku kasih rate 8 per 10 Next Kita mau cobain yang ini guys Jadi ini tuh kayak jelly Nih ini lucu banget ini jelly Tapi dalamnya tuh ada bunga sakuranya Bunga sakura tuh bunga yang ada di Jepang gitu loh guys Kita buka ya Aku juga kepo banget sama ini Nah oke Apa ini Kok kayak begini sih Hei Harus aku ambil gunting deh Tunggu bentar ya Tunggu jangan kemana-mana Tetap disitu Tunggu dulu Ini dia gunting kita Kita coba gunting Oke udah aku buka Tuh Ih lucu banget Kalian bisa lihat disitu ada Bulir-bulir bunga sakuranya Hmm Makan bunganya Eh bunga beneran Hmm Tapi asem banget ya Hmm Enak sih Asem-asem gitu ya Buku aku kayak gak mendesiliksikan ini enak ya Tapi beneran kok enak lumayan asem-asem gitu Lo kaget aja tadi aku makan bunga gitu loh Hmm Ini aku kasih 7,5 per 10 lah Berikutnya aku coba beli ini sih di si dango-dangoan ini Aku kepo aja pengen makan dango gitu Jadi ayo kita coba Abis warnanya lucu tuh Hei lucu banget kan Ayo kita cobain Eh nempel dia sama temennya Lihat Oke Iya bisa tuh Kaya lempar rasanya Kayak lempar rasanya Gading Kayak lempar tapi manis gitu Lucu gak ada isinya sih Enak Kayak tepung manis gitu rasanya Hmm Dango nya aku kasih 8,5 per 10 Next Oh ini dia Aku beli ini Permen-permenan lucu Eh Ini permen kayaknya gambar-gambar Beda-beda rasa gitu loh Ada rasa buah Ada rasa coca-cola Ada rasa ini apa Air dingin Ada rasa pisang Semuanya ada rasanya Nih lucu banget Lihat permennya kotak-kotak kecil gitu loh Eh Eh apa ini Ini permen karet ya Eh lucu banget Lihat nih Coba ini ya Ini permen karet deh guys Hmm permen karet Permen karet Ini apa temennya nih Eh temennya kok gede banget Ini temennya segede gedong Coba kita lihat lihat Ini bukan permen karet nih Kalau yang ini Kalau ini apa isinya Coba kita lihat Eh lucu banget bentuknya Hmm Hmm Ini permen karet semua atau apa sih Coba temen yang lain apa bentuknya Ini yang putih Kalau ini bentuknya kayak gini Oh ini permen karet nih Kayaknya Ini semua permen karet deh kayaknya Coba lihat yang ungu Isinya apa Oh yang ungu Bulet-bulet ini tuh Eh lucu banget Pegel aku gigitnya Ini enak permen karetnya Kita bikin balon Ini akurat 8,5 per 10 Karena dia lucu bentuk-bentuknya Beda-beda gitu loh Ada apa lagi ya Oh 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 Ini dia Ini dia oh my god Lucu banget ini Jadi ini katanya tuh kayak es krim Tapi dalam bola gini loh Lucu banget kan Ayo kita coba Buka aku hebat banget ini Wuuuh Heeh Kok kayak krim malem Kayak skincare dia jadinya Oh yaudah yuk kita coba aja yuk Gak usah lama-lama Kita ambil dari situ Kayak es krim gitu ya Iya bener es krim Tapi biasa aja sih sebenernya Kayak gak gimana-gimana banget gitu loh Hmm aku bakal kasih rate ini 7,5 per 10 Si es krim bulat ini Tapi lumayan lah rasanya Tapi biasa aja sih Kayak gak semenarik yang aku pikir gitu Yang terakhir Ini kayaknya gak begitu menarik banget sih Tapi ini kayak lucu panjang banget Ini kayaknya permen karet deh Oh liatnya ada penggarisnya di belakang ya guys Liat deh Dari penggarisnya Penggarisnya tuh Wah Eh dikasih tau seberapa panjang ini 40 cm Apa sih ini Hmm Apa ini Ini kayak jeli gitu loh guys Jeli anggur gitu enak Kayak yang aku tadi ini Apa pemain karet tapi tadi ada jeli-jeli anggur Hmm aku suka Asam-asam manis gitu Kayak bikin mataku melopet langsung Hei Hei Ini aku kasih 8,5 per 10 Oke temen-temen Jadi Jessica tau kalian tuh sedih Karena ini adalah penghujung videonya Dan dari semua makanan udah aku cobain Niatur disitu Berat akan terjadi Jessica tau kalian sedih Karena akan berpisah dengan Jessica sekarang Jangan kalian sedih akan perpisahan Karena perpisahan adalah awal dari Perjalanan yang baru Wedeh Gila Aku jadi motivator aja lah Hehehe Oke guys Gitu aja video Jessica untuk hari Semoga kalian suka videonya Jangan lupa untuk like, comment, subscribe Dan kalian boleh komen Kalian mau Jessica Waktu video aku lagi nih Gitu besok-besok Oke bye guys Thank you for watching Karena perpisahan adalah awal dari kemulaian yang baru Enggak ulang 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 Karena perpisahan adalah awal mula Aduh apa sih lupa Hehehe Gak bisa napas aku Ngoce mulu